Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Bang Anung Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara pembuatan layangan yang bentuknya seperti ini Nah bagaimana cara pembuatannya yuk langsung aja kita ke videonya aja Sediakan terlebih dahulu plastik dengan bentuk persegi panjang Lalu kemudian kita lipat dan rapihkan Lipatannya harus benar-benar rapih Untuk ukuran plastiknya panjangnya sesuai selera masing-masing Dan sekarang kita akan membuat sisinya kita garis terlebih dahulu Nah gunakan sepidel yang berwarna merah Jangan gunakan sepidel yang berwarna hitam Karena garisnya gak bakalan kelihat Setelah itu kita gambar Nah cara menggambarnya hanya seperti ini saja Untuk penggambaran mohon maaf Penggambarannya kurang terlihat Karena plastiknya berwarna hitam Setelah itu garis-garis yang tadi kita potong menggunakan gunting Hingga hasilnya berbentuk seperti ini Setelah itu kita akan proses pembuatan tulang tengah Sebelumnya tulang tengah ini terbuat dari bambu Dan sudah dikasih lem Kita tempel di tengahnya Setelah selesai kita bagian ke tulang sisinya Sisi kiri dan sisi kanan Untuk bambu sisi kiri dan sisi kanan Bambunya itu lemas Tapi gak terlalu lemas juga Yang sedang-sedang aja Kalau untuk bagian bambu yang di tengah Atau tulang tengah Yaitu kaku bambunya Kemudian kita rapihkan Sisi-sisi yang ini Sebelumnya kita kasih lem terlebih dahulu Untuk merapihkannya Kemudian bagian ini kita kasih bambu lagi Bambunya harus lemas bagian ini Dan bagian ini juga kita kasih bambu lagi Sebelumnya kita kasih lem Agar menempelnya lebih kuat Lalu kemudian bagian atasnya kita kunci Menggunakan plastik Agar tidak mudah bergeser Dan lebih kuat menempelnya Selanjutnya gunakan sedotan bekas Ukurannya kecil Kita taruh di bagian sisi yang ini Ukurannya sesuaiin aja Dan bagian sisi juga Yang sebelah sini sama Ukur dulu Agar panjangnya sama Seperti ini cara menaruhnya Setelah selesai Kemudian kita kunci sedotannya Menggunakan plastik Agar tidak bergeser Dan lebih kuat menempelnya Sedotan yang ini juga Kita kunci lagi Menggunakan plastik Agar lebih kuat menempelnya Dan tidak mudah bergeser Setelah selesai Kemudian kita kasih bambu Masukkan ke lubang sedotan yang tadi Panjangnya sesuaiin aja Setelah itu kita bawahnya hiasi Nah untuk cara pembuatannya Ya mudah seperti ini Kita lipat-lipat aja Untuk panjang pendeknya Terserah bebas Melipatnya jangan semuanya Lalu kemudian kita potong Menggunakan bunting Untuk soal memotongnya Jangan dipotong semuanya Sisain aja Biar dia gak putus Kemudian kita tempel Carmen tempelnya itu di belakang Bukan di depannya Setelah selesai semuanya Kita akan proses Pembuatan tali goci Atau tali timba Bisa juga disebut tali kama Setelah pemasangan tali gocinya selesai Kita akan uji coba penerbangannya Sebelum uji coba penerbangannya Kita rapihkan terlebih dahulu Nah untuk merapihkannya Cukup mudah Hanya seperti ini saja Terima kasih sudah menonton video saya Dan bila ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya